selamat menikmati 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 Allahumma salli ala shayyidina Muhammad wa ala lishayyidina Muhammad selamat menikmati 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 banyak tembak leluh disini jukun tesehor disini di sini ga ada orang suara ada suara saja siapa itu di mana ada suara di sini bagi saja siapa itu Masya Allah usahakan jangan banyak ini Assalamualaikum siapa kalian jarot tidak ada jarot tidak ada mbah kisih sabar dulu jarot sudah ku kalahkan maaf siapa kamu gondong sabar dulu ini kidepeng dukung tersohor maaf ini mbah kisih jarot tidak ada di sini mbah kenapa kalian bisa tahu di tempat ini hanya jarot yang tahu tempat ini karena jarot menurut tahu saya karena jarot telah ku kalahkan ini kidepeng lukun paling tersohor jadi leluk yang namanya kidepeng iya ini kidepeng kamu siapa gondong saya gurunya ki jarot jarot dan gurunya itu adalah musuh pembuatan saya ternyata kuat sekali saudara orang kenapa dengan kamu dari ki jarot ini luar biasa apabila kamu sakti mari kita bertarung ini kidepeng sabar kalian jangan ikut campur ini urusan ki gepeng dengan guru ki jarot sudah kita pastikan dulu ini gurunya tadi kita tidak tahu dulu sabar kita ingin tahu ini apa saksian ki gepeng kamu belum tahu kekuatan saya kekuatan saya murid saya tidak ada manusia seluruh gendro makhluk makhluk halus itu burid saya ki gepeng luar biasa kamu jangan banyak oce gepeng kalau kamu memang sakti saya sakti saya sakti sesakti-saktinya kamu mau menguji kesaktian kamu saya sabar dulu sabar dulu biarkan saja biarkan saja biarkan saja saudara kita tidak ada ikut campur kamu jangan jangan ikut campur ini urusan saya dengan guru kijarot sudah silahkan jangan di belakang ini luar biasa saudara kekuatannya kita tidak mampu dalam bentuk Allah Allah luar biasa saudara kekuatannya dia tidak bisa melihat itu dari belakang saja apa yang benar ilmunya ini kih kegepeng gimana perlu bantuan saya jangan saya beli itu belum seberapa kesaktian saya baru-baru biarkan saja luar biasa saudara luar biasa ini sirot antum bisa maham luar biasa kih kih kegepeng seperti ini kamu bawa minum kamu masuk kegepeng untuk mengalahkan sepertinya saya haus kekuatan saya tidak bisa mengalahkan guru kijarot berarti kegepeng lemah katanya sakti saya karena haus kita tidak bawa minum tadi jangan hentikan dulu hentikan dulu nanti kita cari minum dulu udah hei kamu gondrong tunggu pembelasan saya luar biasa ini kih kih maksud saya jangan seperti ini dulu kih kih tunggu saja tunggu Allah masalah saya boleh bawa minum tidak bawa lupa usah boleh bagai di ini gotong kasihkan sirot saja ini mic ini sirot seti-hati oh seti-hati ini pakepeng jangan dulu masa saya ngobrol dulu duduk 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 asti-hati asti-hati bagaimana sirot ini luar biasa bukan main ini panas ini dia menunjukkan air minum maaf mbak sebetulnya awal kami kemari itu tidak ada rencana untuk demikian kami memohon maaf ya mbak ya pulang pulang atau kalian semua akan saya bunuh pulang tidak seperti ini kita harus melawan pulang bagaimana saya pulih kekuatannya cepat itu hebat ilmu sama magepeng bentar bagaimana mbak sudah berapa malam ini tidak datang ke sini suruh manggil kejaran suruh manggil kejaran kenapa dia ini gimana kita menjelaskannya kalian juga harus pulang oke baiklah oke baiklah kita ini ini gimana siapa ini Kigepeng Kigepeng gimana apa Kigepeng masih sanggup untuk melawan dia atau gimana nanti untuk saat ini saya tidak karena saya haus kekuanan saya tidak ada maksimal berarti perlu air ini saya pulih ini pergi pergi kalian semua kita jangan dulu disini kita berunding disini dulu ya kita berunding disini dulu saya akan bunuh kalian semua tunggu pemelengku kegondrong tempat tinggalkan tempat baiklah ini saya harus ikut campur saudara tapi Allah 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 saya pulih ini saya harus bersebedi untuk menambah kesaktianku untuk melawan guru kegondrong ternyata dia hebat makanya kigepeng jangan sombong kamu jangan ikut campur kamu tidak ada apa-apa bagi kigepeng sombong ini yang mengalah tunggu kau gondrong tapi kan sudah tahu dari kekuatan dari guru saya belum ada apa-apa itu belum semuanya kesaktianku gitu ya tadi abah sudah tidak bisa berjalan itu karena saya haus ya sudah besok kita bawa minum ya persiapan lagi saya boleh sekarang aku harus pergi untuk bersebedi menambah kekuatanku untuk melawan gondrong dia belum tahu siapa kigepeng iya 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 baiklah kigepeng tidak pernah mati dan tidak pernah getar dengan gondrong jadi saya tidak perlu ikut campur kamu tidak usah ikut campur tapi kan ilmu ini kan sudah kalah gimana tadi oh iya butuh tirakat baru setengahnya sabu ini oke 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 gimana sabu lide ya silahkan dia mau tirakat emang mau kesana lagi besok lagi ya ya tunggu saya ya kamu sekarang lebih baik pulang oke tapi nanti ketemu lagi kita ya ya janji ya jangan iya saya boleh oke baiklah oke kikepeng enggak pernah bohong iya 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 oke apakah kikepeng itu benar oke gak perlu kita hantar jangan kenapa kita hantaran dia bisa kilang saya bisa sendiri gitu ya kikepeng ya udah lemas kayaknya ya biar aja kamu jangan bicara senat ya 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 apa kamu saya mau saya bentalan ya udah ini kikepeng ya pokoknya kikepeng tahan ilmu kamu dia udah gak ada ilmu lagi itu ilmu Allah jangan ya jangan sebut nama Allah Allah iya oke baiklah kikepeng jadi maksud kikepeng kikepeng harus mengalahkan dia ya saya harus bersengedi gitu ya ya oke jadi saya gak ikut campur kamu gak usah ikut campur baiklah baiklah oke siap ini urusan saya oke siap mati hidup urusan saya walaupun darah terakhir oke 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 nanti kita ketemu lagi besok nanti akan kesini lagi iya lebih baik kalian pulang tapi harus bisa ngalahkan dia ya bisa tapi kalau kalah juga saya beli jaket bagus sekali mau jaket ini mau tapi kalahkan dulu masih gondrong itu nanti kalau kalahkan di gondrong nanti saya kasih jaket gimana baik 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 sabul ini baik kalian pulang sekarang oke yaudah sirot kita pulang aja yang penting kita sudah tahu keberadaan dan sudah tahu wujudnya guru dari kejaran oke yaudah jadi saudara kayaknya emang nanti kesana lagi tepar enggak ada yang ngangkat ya apa kau oke oke jadi saudara bang saya dengarnya geram kenapa enggak antum selesai semua gini loh sirot kalau kita selesaikan bareng sama dia saya yakin kewalahan antum tahu sendiri energinya tadi luar biasa memang ya cuma kalau udah begini masa nunggu tirakat gimana bang kita atur strategi ini namanya anak ini maksudnya enggak sabar kenapa kok habisnya satu-satu yaudah coba antum nanti besok lawan gimana kita ngetes kekuatan antum ayo gimana biar ada kawan tapi kan kata si kige jangan ikut campur apa susahnya kita ikut mereka dulu bukan berarti kita mengulur waktu tidak saya rasa kalau saya lawan juga ini bukannya tahu gimana tahu sendiri tadi kekuatannya ini saya baru tahu kekuatan orang langsung bersama goibnya saya baru sembuh bukan berarti saya enggak mau kalah tidak tapi ketika beliau kita lihat dulu pergerakan dari kigepeng apakah kigepeng ini nanti akan membawa kawan sehingga dukun-dukun dikumpulkan untuk mengalahkan beliau dan si dukun-dukun dibawa ini kan bisa jadi kalah tobat kalaupun memang Allah ingin mengalahkan tidak dengan emosi beliau tadi sudah saya rasa kayaknya tidak bisa kita berbicara kasar kita tidak tahu jadi bagaimana menurut Antem kalau Antem besok mau turun tangan ayo menurut saya selesaikan satu persatu soalnya yang ini sesat sesat maksudnya berduanya berbahaya dua-duanya berbahaya jadi gini saya megangnya kigepeng ilmunya gak jauh beda sama kigearot tadi buktinya langsung lemah bukan karena ilmunya tapi musuhnya terlalu kuat musuhnya ini loh sirot ini musuh loh tapi saya jujur aja saya paham karena saya sering penonton udah sapuli di lemah udah biasa kita gak usah terpancing yang penting niat kita dulu silah terrohim ya udah mending kita tunggu dulu siapa tau kigepeng bisa ngajak temen-temennya gitu bang ya kita tunggu dulu kigepeng apakah mungkin kigepeng ini besok okelah ya mungkin kalah itu sebenernya ada kesempatan menarik ilmunya tapi tidak demikian nanti dia kan mati dalam penasaran harus beliau memang benar-benar taubat karena memang ilmunya sudah tidak mempan kita tunjukkan ilmu Allah kigepeng kan muridnya bukan manusia saja ini sabuli iya malu gaib jadi menurut tadi belum dikeluarin belum itu sendiri yang melawan dia sendiri yang bilang gak bahwa murid-murid yang gaib itu salah gerak ya iya langsung ini padahal muridnya masih banyak gitu bukan banyak lagi itu kalau saya lihatnya wah udah ngeledek kebangsa apelidi hilang bukan apa-apa jadi wah dia gak boleh mek kayaknya ya gak apa-apa udah biasa apelidi sirot tapi saya gak tahan bang lihatnya gimana gitu yaudah gini aja besok Antum coba nih kita lihat kigepeng dulu ya sebelum kigepeng melawan gurunya Antum mau coba itu gimana nanti kan ngomong baik-baik saya pengen adu ilmu pengennya si Rod gimana saya gak mau loh saya pengen bantai-bantai aja bang soalnya serius iya bang kalau menurut saya tapi gak tau si Asad dibalik itu kan Antum oh iya makanya kalau Antum ingin si Asad saya ya ikuti alur siap siap tapi kalau Antum penasaran dengan ilmu Antum gak apa-apa gak apa-apa bang tadi saya deteksi luar biasa ini iya itu kalau saya percaya sama bang Sabudi bisa mengalahkan itu karena percaya itu saya percaya sama apa yang bang Sabudi punya insya Allah lebih besar energi yang tadi saya rasakan tapi gak gitu si Rod gini kita ini kan Sabudi kan ingin orang yang seperti mereka ini kan kan pertama kita malam kemarin kan beliau nerima kita dia tahu kita mengalahkan Kejarot terima kasih dan beliau kan gimana kemampuan yang ingin beliau keluarkan itu gimana ketika beliau kalah berarti ini kan sekelas Kejarot bisa kalah baru ketemu gimana kalau gurunya langsung ngamuk nah yuk gimana siap gak ini Sabudi ini sebetulnya mengumpulkan dulu kekuatan dari mereka kita baca dulu jadi kita jangan jangan dulu kegabat gampang mengalahkannya itu serius tapi tidak segampang membalikkan telapak tangan karena yang kita lihat ini manusia tetapi yang kita lihat batinnya orang kan melihat cuma segitu tapi orang apakah melihat ada gerbang goibnya apakah hantu melihat tadi gimana ada seperti ini loh bayangin gerbang luar biasa ini mengambil mengambil ilmunya dengan cara mengalahkan lah ya bisa mengajak tobat dengan cara baik cara baik biar dia tidak penasaran seperti itu bagaimana saya saya baru paham kalau masalah kasih itu gak apa-apa kalau si apa pengen langsung nyerang juga gak apa-apa namanya juga ini ya kita lihat besok saja bukan berarti mengulur waktu kita lihat dulu baca dulu gurunya bagaimana daripada kita datang yang saya khawatirkan kita ini bertiga ini gurunya bayangin bukan membalikkan tangan tapi membaca dulu oke aman oke baiklah saudara ini kita maklum saja keadaan seperti ini kita lihat kemampuan si gepeng dan mudah-mudahan ki gepeng nanti sadar nanti dia sadar dengan kekuatan setelah kita beri kekuatan Allah bisa jadi dengan ki jarot duit bisa kita pertemukan betul tidak betul bisa kita ajak mereka mengalahkan guru gitu saudara yaudahlah sampai disini aja pokoknya kita saksikan dengan keinginan ke gepeng seperti apa bukan kita menurut biarkan saja sampai disini aja saya akhir assalamualaikum wabarakatuh yaudah langsung perahu kita ada disana